Keluh kesah masyarakat terhadap pelayanan listrik PLN Kuala Tunggal di bulan suci rapadan kembali dikeluhkan sebab listrik kerap padam secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tak hayal ini menjadi keluhan bagi warga Kuala Tunggal. Hal seperti ini diungkapkan oleh Mukhtar, yang mana pada hari minggu kemarin listrik padam secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan listrik mati hingga beberapa kali dalam satu hari atau mencapai empat kali. Selain itu, voltase listrik juga rendah, sehingga membuat alat elektronik masyarakat tidak mampu optimal seperti biasanya. Seyokianya selama Ramadan ini, pelayanan PLN Kuala Tunggal lebih ditingkatkan atau lebih optimal. Dan jikapun ada perbaikan jaringan PLN, seharusnya dapat dilakukan pemberitahuan sebelumnya. Karena kebutuhan masyarakat terhadap listrik sangat meningkat, terkhusus bagi masyarakat yang berjualan menu berbuka. Ini persoalan ini seorang menaruh. Kalau mau bicara masalah-masalah kendala listrik, sebenarnya tidak ada lagi kendala. Karena kita sudah punya gardu hindu, tapi memang tidak tahu bagaimana manajemen di unit dan layanan Tunggal ini, untuk LP Tunggal ini, tidak pernah putus-putus di persoalan-persoalan seperti ini. Apakah memang mereka kurang waspada atau kurang bagaimana, kita tidak mengerti. Kemarin itu kemana, minggu kemarin sempat padam berapa kali itu Bang? Dalam sehari. Kalau padam kemarin tidak hitungan lagi, malah tegangan ada sampai di bawah 90. Itu kan secara tidak langsung merusak, bahkan merusak ala-ala delik dari orang. Kemudian juga sampai sore, listrik juga kan tidak normal, padahal mereka peranggan ini butuh, karena memang harus mempersiapkan sesuatu untuk buku Papu Astra. LN, kalau seperti ini artinya, apapun yang dibangun, apapun yang disiapkan separatukurnya, tetap beradaan selesai. Kalaupun ada mau perbaikan atau padam itu harus ada pemberitahuan lah Bang? Minimal seperti itu. Mereka kan harus proaktif bagaimana masyarakat ini melayani masyarakat. Karena pada prinsipnya BUMN mereka itu pentingan masyarakat. Karena masyarakat pun kewajiban tiap bulan dibayar Bang? Oh jelas. Kalau masyarakat yang kewajiban, mereka langsung berreaksi. Nah, di mana letak keadilan itu? Oke. Dan satu juga letak kami. Kalau mau bisa, coba dulu di rolling lah ke pimpinan pelayanan di sini itu. Mudah-mudahan dengan yang baru, tidak ada perubahan. Oke. Sementara itu, ungkapan serupa juga dikatakan Yusuf. Dampak dari listrik kerapadam secara tiba-tiba, tak hayal membuat ia merugi. Karena depot air minum isi ulang tidak dapat melayani pelanggan secara normal. Ditambah lagi pada hari minggu kemarin, voltase tegangan yang tidak normal membuat mesin depot air tidak dapat hidup secara normal atau mesin air khusus depot tidak mampu berproses secara normal imbas dari voltase tegangan listrik rendah atau tidak stabil. Dirinya berharap pelayanan PLN selama Ramadan ini lebih baik kembali karena hanya ini keinginan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang keseharian menggunakan listrik. Pengaruh, Bang. Seperti apa pengaruhnya, Bang? Pengaruh daya itu tak kuat untuk menarik. Jadi putaran air ada berputar, Bang? Iya, Bang. Untuk ngisi, ya? Iya, aku ngeriknya rusak. Ngerik mesin rusak, ya? Masalah mesin, ya. Tapi lebih mahal, Bang, ya. Jadi lebih baik aku stop dulu, tunggu. Tunggu stabil baru normal. Berarti dari seharian, dari minggu itu tidak normal, Bang, ya? Tidak normal. Jadi hidup itu mulai jam 4, lah. Udah mulai normal. Udah normal, ya. Iya, jam 4. Terus malam pun juga udah stabil lagi, Bang, ya? Kalau malam stabil, sebagian yang pari lapis itu mati cuma sejam cuma mati. Kalau di sini hidup, lah. Kalau itu harapan kita selaku warga terus depot, ini gimana, Bang? Harapan untuk listrik, Bang? Harapan kami sih, kalau bisa listriknya stabil. Jadi kan kami ini ibaratnya usaha melalui listriknya, Pak, ya? Kalau mati, kan? Karena tergantung dari listrik, lah. Sangat mengganggu, lah, Bang, ya? Merugi juga, gitu. Kadang sehari itu, Bang, ya? Selalanggaran, kan? Kalau mengisi, tak bisa terkendala mati, daya tak kuat, kan? Kalau harapan itu jangan ado padam secara tiba-tiba, lah, Bang, ya? Kalau bisa, tuh... Selama Ramadhan, nih, lah, juga, dah, itu terkhusus, ya? Makin ditingkatkan, lah, daya listrik ini. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.